Oke jadi hasil perakitannya seperti ini lho ya contoh sederhananya saja seperti ini ini as stainless stainless juga outputnya 34 tinggal ngerangkai saja Oke langsung aja gimana tutorial lengkapnya ikuti videonya loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Pempa Idram dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketik kalian informasi menarik berikutnya pada kesempatan kali ini depan saya gimana sih cara pembuatan atau perakitan sebuah Pempa Idram dua in dua klep buang satu klep hantar jadi bahan-bahan yang kalian siapkan tuh sebenarnya sangat sederhana sekali yang penting nanti usahakan eh untuk bagian kening-kenina keninya lho riyah dari elbow T nya dan sop drat luar dan sop drat dalam itu usahakan yang tipe AW merknya kalau bisa yang rojika tipe AW jadi bahannya memang rojika tipe AW ini yang lumayan cukup recommended dan tebal dan nanti itu hingga awet hingga puluhan tahun yang diharapkan seperti itu jadi gini lho riyah untuk pemesanan atau pembelian kalau full set itu dapat seperti yang di depan ini itu harganya menyesuaikan nanti lho riyah jadi disini beda-bedanya itu dari saya oleh dari klepnya lho ya jadi klepnya itu macam-macam ini klep hantar yaitu klep hantar disini nih bahannya dari ini stainless ya jadi stainless juga ring-ringnya juga stainless bautnya juga stainless dan putih-putihnya ini nilon PE lho atau plat PE jadi meskipun dipukul itu plat PE ini meskipun kayak plastik ini nggak pecah lho jadi AW tinggal bulan tahun gitu lho ya nanti tinggal perawatannya cuma bagian karetnya saja dan mengganti lapisan yang selang bening yang ada di nah ini lho dalamnya ini itu aja lho ini untuk klep hantarnya Oh klep hantar yang ini lho ya dan yang ini nanti yang ini adalah eh klep buangnya lho ya yang ini adalah klep buangnya jadi klep buangnya itu bentuknya seperti ini pakai pakai ini aja lho ya pakai pengukur ini biar sama-sama tahu hidupkan dulu Oke jadi yang putih-putih ini yang putih-putih ini adalah nilon PE ini mulai dari karetnya sampai ke sini itu panjangnya berapa sih lho ya jadi panjangnya panjangnya ini ya 39 mili ya 39 mili nah ini lho ya jadi kalau ini 3 cm sini ini 6 mili ya jadi totalnya kalau keteruannya ini lho ya 38 mili ya ini jadi kuat dan ini 10 mili kalau cuma lompoknya lho ya ini 10 mili yang koma 23 itu toleransinya lho ya ini ketebalannya 10 mili yang dipakai stainless juga nah ini pakai stainless lho juga pakai stainless tetapnya yang nanti tutupnya ini ya lumayan cukup tebal ya tutupnya itu ketebalannya 3 mili lho ya 3,2 mili ya ini 3 mili ketebalannya sama juga ini kayak yang rucika ini 4 mili tebalnya lho ya untuk 4,5 ya 4,6 mili untuk tebal dari sok drat luarnya ini jadi untuk pipa rucika awenya yang ini lho ya selirik biru ada warna birunya ini tebalnya kalau pipanya tebalnya 2,5 mili ya nanti yang kalian siapkan adalah yang pertama eh yaitu yang disana lho ya di sini ini kalian siapkan sambungan pipa lima biji lho ya lima biji ini panjangnya itu menyesuaikan dari sambungannya jadi sambungannya masuknya ke sini tuh berapa mili oh berapa senti lho ya jadi kalau masuknya dari mentok dari sini sampai sini itu kan 6 cm ya 6,3 ya ini itu usahakan sambungannya 12 cm jadi masuk ke sini 6 di yang sini sini 6 cm biar hasilnya biar rekat sempurna dan benar-benar kuat jadi itu disediakan lima biji ya jadi untuk sambungannya lima biji lnya elbow nya 2 biji terus T nya 2 biji sok drat dalam 3 biji ya sok drat luar 3 biji nanti yang 2 biji ini dibuat model seperti ini ini klip buangnya nanti untuk pemesanan klip buangnya saja juga nggak apa-apa sama klip hantarnya jadi dua klip buang satu klip hantar juga nggak apa-apa loh ya tinggal selera ini 3 biji yang satunya dilubangi pakai mata bor 2 mili untuk lubang pernafasannya terus doknya dok rucika juga ya ini juga lumayan tebal juga lumayan tebal tebalnya ah 5 mili ya tebal ya ini doknya satu biji terus setopkan ukuran tiga perempat satu biji dan watermore tiga perempat satu biji doknya dok dua in ya ada 4 biji terus yang ini untuk tabung pemberat pakai ini juga bisa pakai enggak pakai juga bisa pakai ini lebih bagus nanti tampilannya ini panjangnya 7 cm ada dua biji terus yang terakhir adalah Verloop Verloop 2 in kali 4 in ya jadi ini memang tebal jadi tebalnya ya ini rucik kaw yang 2 ini tebalnya 4,76 ya 4,5 toleransinya loh yang ini juga tebal lor ya tebalnya ya tebal banget lor 7,8 ya ini 77 mili sedangkan nanti pakai ini dibuat drat ya dibuat drat maksudnya satu in dan keluarnya ini ini namanya sok drat luar ukuran satu in dan kali tiga perempat jadi keluarnya tiga perempat sok dratnya ukuran satu in kita bentuk kita modif seperti ini nanti usahakan usahakan lemnya itu pakai lem kayak gini lho ya kenapa saya merekomendasikan lem ini karena lem ini ini bener-bener rekat sempurna ya jadi bukan kaleng-kaleng lho ya jadi memang bener-bener bagus untuk jangka panjangnya oke seperti itu lho oke langsung aja kita rakit lho cara merakitnya seperti ini sangat mudah sekali nanti pengelemannya yang bagus kalau pengelemannya itu bagian luar dan dalamnya semisal seperti ini bagian ini dilem dan yang ini juga dilem jadi kita masukkan disesuaikan dibagi dulu pipanya kalau ini 12 semisal panjangnya 12 ya jadi dicoret pakai spidol 6 cm 6 cm jadi masuknya sini 6 cm masuknya di sini juga 6 cm itu agar hasilnya memuaskan lho rekat sempurna oke langsung aja kita rakit kalau video ini bermanfaat jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan ini jangan lupa subscribe-nya ya jangan lupa subscribe-nya ya jangan lupa subscribe-nya ya ini kurang satu lho ya ini one off kurang satu kurang satu dua kurang dua biji itu sambungannya lho oke kurang dua biji sambungannya yang ini ya terus ini oke setelah seperti ini nanti kenapa kok pipanya timbul-timbul seperti itu ya nanti ini kan cuma percontohan saja lho ya jadi untuk pastinya nanti itu dipreskan ya dipreskan pakai lem ya pakai lem ini cuma mencontohkan saja seperti ini pas seperti ini langsung klep buangnya berada di sini satu dan di sini juga satu loh terus yang ini klep hantarnya klep hantarnya itu jangan seperti ini masangnya jadi harus seperti ini yang dua ini untuk tabung pemberat ya minur satu 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 dua sini oke sekarang pompanya pompai drum ukuran 2in sudah selesai kita rakit jadi bentuknya itu seperti ini lho nah jadi bentuknya itu seperti ini tuh lho ya nanti ini dikencangkan dulu terus arahnya ini menyesuaikan dari arah outputnya jangan jangan keburu di lem dulu yang sebelah situ lho ya seperti ini lho nah nanti ini tinggal kita kasih tabung hampa atau ya tabung hampanya di atas ini lho ya kita pasang aja kalau bisa nanti panjang aja kalau bisa nanti panjangnya ya 2 meter lho ya betul ini juga tempat kerja saya lho ya ini langsung saya coba saya cari tabung hampanya untuk mencontohkan saja lho ya ini adalah tabung hampa pendek lho cuma 75 cm tinggal kita pasang aja lho ya saya percontohkan saya taruh di sini kameranya oke maaf goyang-goyang lho ya ini kalau dipasang seperti ini lho ya jadi nah ini cukup bagus lho nah seperti ini lho ya nah ini ini sudah selesai lho ya tampilannya jadi pipa inputnya dari sana dari sana itu pipa input langsung pipa output yang ini oke lho jadi itu saja dari sedikit dari cara pembuatan atau perakitan poppadrum ukuran 2 in ini ya ukuran 2 in apabila video ini sedikit berguna atau bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar wampahidram kalau pemesanan bisa langsung WA saya taruh di deskripsi lho ya ini bahan-bahannya yang pesan tuh furgica semua lho ya bisa order langsung akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati